namanya bid'ah perubahan agama, mengubah-ubah aturan itu namanya bid'ah dan itu diharamkan dengan kesepakatan ulama nah kemudian pertanyaannya halil murad bil'bid'ah huwazziyada awin nuqson awit tagir lidinil islam apa betul yang dimaksud dengan bid'ah di dalam pandangan ulama sebagaimana yang disebutkan di atas, apa betul bid'ah itu penambahan agama apa betul bid'ah itu pengurangan agama, apa betul bid'ah itu perubahan agama setiap penambahan agama, perubahan agama pengurangan agama, pasti bid'ah tapi apa betul setiap bid'ah itu pengurangan agama, penambahan agama atau perubahan agama ini yang mesti kita jawab pada pelajaran kali ini Nah maka itu kita mulai dengan mafhumul bid'ah Pemahaman bid'ah Secara bahasa Segala sesuatu yang baru Yang baru diadakan Dan dia tidak ada contoh sebelumnya Jadi sebelumnya gak pernah ada Kemudian diadakan itu perbuatan Itu dalam bahasa yang dimaksud dengan bid'ah Apa saja Berarti secara bahasa Ini alat-alat yang ada depan kita ini ada kamera Kemudian ada lampu-lampu tembak kamera semacam ini Ini semua bid'ah dalam urusan dunia Termasuk kacamata yang kita pakai Mik yang kita gunakan Ini semua dalam bahasa Arab artinya bid'ah Sesuatu yang dulu tidak ada Sekarang menjadi ada Nah sekarang secara Uruf Urfan Apa itu bid'ah Kullu malam yaf'al'un nabi Sallallahu alaihi wasallam Dinian Adu duniawian Apa saja Yang tidak pernah dikerjakan nabi Baik dalam urusan dunia Maupun dalam urusan agama Itu disebut bid'ah Apa saja Itu secara Uruf Jadi kalau secara bahasa Apa saja yang kemarin gak ada Sekarang ada Itu bid'ah Jadi gak ada urusan dengan cerita nabi Oh kemarin di Indonesia TV gak ada Sekarang TV ada Itu bid'ah Oh kemarin di Indonesia HP gak ada Sekarang ada Itu bid'ah Nah jadi bid'ah itu secara bahasa Sesuatu yang baru Nah sedangkan secara uruf Adat istiadat Tradisi Bid'ah itu Apa saja yang tidak pernah dikerjakan nabi Mau urusan dunia ke Mau urusan agama Apa saja yang gak pernah dikerjakan nabi Itu disebut bid'ah Nah lalu bagaimana Arti secara syariat Nah ini yang kita mau bicarakan Secara syariat Ikhtalafafikil ulama ila thalatati madakhib Dalam definisi bid'ah Ada tiga madhab ulama Ada tiga madhab Tiga pendapat Di kalangan ulama Nah apa saja pendapatnya Akan nanti Akan kita lihat Satu per satu Kita mulai dengan madhab Yang pertama Ini kalau di buku anda Itu adanya Di halaman delapan Nah Ini bukunya nih Kelihatan Atau di halaman lima Di halaman lima saja Halaman lima ada Kita ikuti saja Madhakib ulama Banyak pakai ini Subulussalam dan Nailul Autor Banyak dipakai di pondok Pondok pesantren Khususnya Pondok pesantren modern Atau pondok pesantren Muhammadiyah Sekarang khusus Atau sekarang umum Pondok pesantren Mana saja Nah Ibn Taimiyah Dan Imam Shawkani Serta Imam Son'ani Apa pendapat mereka Mereka mengatakan Bid'ah itu hanya satu macam Dan bid'ah yang satu macam itu Namanya Bid'ah Dolalah Kenapa dia mengatakan Bid'ah itu hanya satu Dan itu Dolalah Kembali kepada definisi Mari lihat definisi bid'ah Menurut Ibn Taimiyah Shawkani dan Son'ani Mereka katakan Bid'ah dalam syariat itu Ialah Kullu ma'alam yaf'an hunnabi Sallahu alihi wasallam Fil umurid dininya Apa saja yang tidak pernah Dikerjakan oleh Nabi Dalam urusan agama Titik Itu definisinya Menurut Ibn Taimiyah As-Shawkani dan As-Son'ani Nah karena mereka punya Definisi begini Apa saja dalam urusan agama Yang tidak pernah Dikerjakan oleh Nabi Maka itu adalah Bid'ah Dan bid'ah itu Pasti Dolalah Ini pandangan yang pertama Sekarang yang kedua Jumhurul ulama Mayoritas ulama Baik Madhab Hanafi Maliki Syafi'i Hambali Mereka tidak berbeda Bahwa bid'ah Menurut mereka Ada dua Ada bid'atun Madzemumah Bid'ah yang terkelak Ada bid'atun Hasanah Ada bid'ah Yang baik Jadi menurut Jumhur ulama Bid'ah itu ada dua Ada bid'ah yang baik Ada bid'ah yang terkelak Jadi bagaimana Mereka Mendefinisikan Perhatikan Baik-baik Bid'ah Madzemumah Menurut mereka Iyalah Kullu ma'lam Yaf'al'un Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Wa yuhulifu Syari'ah Apa saja Yang tidak pernah Dikerjakan Nabi Dan Bertentangan Dengan syari'at Nabi Gak pernah kerjakan Udah gitu Bertentangan lagi Sama syari'at Maka itu adalah Bid'atun Madzemumah Lalu bid'ah sana Kebalikannya Kullu ma'lam Yaf'al'un Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Wa la yuhulifu Syari'ah Segala Sesuatu Yang tidak pernah Dikerjakan Oleh Nabi Tapi Tidak Bertentangan Dengan syari'at Betul Nabi Tidak pernah Kerjakan itu Tapi Dia gak bertentangan Dengan syari'at Gak bertentangan Dengan Al-Quran Gak bertentangan Dengan hadis Gak bertentangan Dengan Ijma'at Tidak bertentangan Dengan Kaidah-kaidah Yang ada Maka ini disebut Bid'atun Hasana Jadi tolong Diperhatikan Itu pendapat Jumhur ulama Jadi kalau ada Di sekitar anda Yang teriak-teriak Ulama sepakat Bahwa bid'at Cuma satu macam Bid'at itu Hanya dolalah Dia korupsi dalil Itu namanya Korupsi Dalil Ternyata Mayoritas ulama Empat Madhab Empat-empatnya Mengatakan Bid'ah Terbagi dua Jadi yang mengatakan Bid'ah Cuma satu Ibn Taymiyyah Ash-Shawqani Dan Sun'ani Nah di Indonesia Kalangan wahabi salafi Ikut yang nomor satu Jangan lupa itu Mereka ikut yang nomor Satu Tapi kalau dari kalangan Haba'ib Kemudian kalangan Nahdlatul ulama Dari kalangan Kiai-Kiai Tradisional Di pondok-pondok Pesantren Yang ikut Masyafi'i Mereka ikut Yang nomor Dua Sekarang yang ketiga Ini yang tidak kalah menarik Al-Imam Ash-Shawqani Imam Ash-Shawqani Rahimahullah Punya pendapat Cukup unik Beda dari yang lain Apa beliau katakan Beliau terpakat Dengan nomor satu Bid'ah itu cuma satu Dolalah Pokoknya kalau Nabi Tidak pernah kerjakan Ya Bid'ah Dolalah Selesai Tidak ada itu Bid'ah dibagi-bagi Makanya Kelompok satu Mengatakan Imam Shatibi Ikut kita Katanya begitu Tapi Imam Shatibi Menarik Kalau ada satu pekerjaan Nah ini Ada satu pekerjaan Nabi Tidak pernah lakukan Tapi Ada dalil syari Yang mendukung Sesuai dengan syariat Itu bukan Bid'ah Namanya Menurut Imam Shatibi Itu namanya Syariah Perhatikan baik-baik Nah gara-gara Imam Shatibi Mengatakan yang kedua Kelompok kedua Bilang apa Ah Imam Shatibi Ikut kita Nah jadi tolong Perhatikan Apa menurut Imam Shatibi Bid'ah itu Mari kita lihat Jadi Imam Shatibi Bilang Kalau ada perbuatan Yang Nabi Tidak pernah kerjakan Dan dia bertentangan Dengan syariat Itu yang disebut Bid'ah Dan itu Pasti dola Nah lalu Kalau Nabi Nggak pernah kerjain Tapi Tidak bertentangan Dengan syariat Nabi Nggak pernah kerjain Tapi Nggak bertentangan Dengan syariat Menurut Jumhur Apa namanya Tadi Bid'ah Hasana Tapi menurut Shatibi Itu bukan Bid'ah Itu namanya Syariah Masru'ah Nggak boleh disebut Bid'ah Jadi contoh Kalau kita Cerita sekarang Yang sering disebut Bid'ah Umpamanya Tahlilat Tidak Tidak